20 unit rumah warga dan beberapa titik jalan perkampungan di Desa Buninagara, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, rusak akibat pergeseran tanah. Peristiwa pergeseran tanah tersebut sudah terjadi sejak Agustus 2020 silam dan sudah dilakukan pengajian oleh petugas dari BPBD Kabupaten Bandung serta petugas dari PVMBG. Terima kasih. Namun setelah diajukan penelitian oleh Pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, ditemukan fakta bahwa di kawasan tersebut terdapat sumber atau rumah air yang berada tepat di bawah kampung tersebut. Sehingga pebatuan yang berada di dasar tanah bergerak dan menyebabkan pergeseran tanah. Menurut Ketua RWS Tempat, Nandang Wardan, hingga kini sedikitnya terdapat 20 rumah warga yang mengalami kerusakan dan keretakan akibat pergerakan tanah susulan. Tak hanya merusak rumah-rumah warga, pergerakan tanah juga mengakibatkan kerusakan di beberapa titik di jalan perkampungan. Atau kerusakan rumah-rumah itu mulai terjadi sejak kapan ya? Sekitar bulan Agustus tahun 2020. Itu yang terlihat itu ada berapa rumah ya? Sekitar ada 20-an. 20 ya? Termasuk ada jalan juga ya? Iya jalan juga rusak. Ini dari bulan Agustus itu. Udah ada pendataan nggak dari Pembangunan? Udah. Udah dari BPBD. Ada pendataan juga? Belum. Sementara menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, pihaknya telah melakukan asesmen ulang ke lokasi pergerakan tanah dan mengimbau masyarakat setempat untuk tetap waspada, terlebih saat hujan deras turun karena dikhawatirkan pergerakan tanah akan kembali terjadi saat debit air yang berada di bawah tanah tak bisa tertampung dengan baik. Dikaduk Widul Desa Bulan Negara ya, Kecamatan Kota Waringin, kami dari BPBD sudah melakukan asesmen langsung ke lokasi dan sebagai tindak lanjut dari asesmen tersebut, kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi. Pertama, kami membuat surat ke VVMBG tentang kejadian ini. Kini, meski dihantui rasa takut dan khawatir pergerakan tanah sesulan kembali terjadi, warga hanya bisa pasrah dan tidak mengungsi. Sementara kini pihak BPBD sudah memberikan data kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR Kabupaten Bandung untuk segera ditindaklanjuti dengan merelokasi warga, membuatkan drenase kedap air, atau memperbaiki rumah dan jalan yang mengalami kerusakan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV